Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Basnas TV Dalam upaya membangkitkan perekonomian para pelaku UMKM di sektor kuliner Badan Amil Zakat Nasional Basnas mengembangkan program dapur kuliner Nusantara di beberapa wilayah Salah satunya di wilayah Bodetabek Berikut informasi selengkapnya Melalui program dapur kuliner Nusantara, Basnas memberdayakan 57 warung nasi dan warteg Dengan total hidangan sebanyak 10.525 porsi Berlangsung pada tanggal 20 hingga 30 November lalu Hidangan ini didistribusikan kepada 42 titik yang tersebar di wilayah Bojong Rangkas, Jabon Mekar, Sukaindah, dan Depok Dengan adanya program dapur kuliner Nusantara yang diusung Basnas di wilayah Bodetabek Diharapkan dapat membangkitkan para pelaku UMKM di bidang kuliner Sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak pandemi Demikian pemirsa informasi hari ini Ikuti terus informasi lainnya hanya di Basnas TV Saya Mutia Elfrida dan segera pukul yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh